Kedekatan selebriti dengan anaknya, memiliki waktu yang cukup padat sebagai seorang selebriti, tidak membuat Fanny Rose lupakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Artis Galigus Presenter ini justru selalu menyempatkan waktu untuk bisa bersama dengan sang buah hati. Walaupun memiliki segudang aktivitas dan kesibukan, Fanny Rose tetap berusaha membagi waktu untuk anak dan keluarganya. Kali ini, Fanny akan bercerita mengenai caranya membagi waktu bersama keluarganya. Ya, masih ada syuting, ada program talk show, syuting properti juga masih. Terus kalau nggak lagi ada syuting, biasanya saya olahraga atau ya nemenin anak lah. Biasanya kalau misalnya saya syutingnya siang gitu ya, saya pagi antarin dia sekolah. Terus abis itu ya nganter dia les, kadang saya nemenin dia les dulu sebentar, abis itu saya tinggal syuting, macam-macam lah pokoknya selalu ada waktu. Kalau tidur pun, saya masih tidur sama anak saya, walaupun anak saya udah umurnya 8 tahun ya. Saya nggak pengen kelewatan waktu sedikit pun, terus tau-tau sadar dia udah gede gitu. Kalau dulu waktu kecil mah dia cuek ya, karena saya biasain bahwa saya nggak pernah yang membuat dia melo. Aduh, mami pergi ya nggak, pergi, pergi. Itu aja. Tapi sekarang tuh dia protes kalau saya kebanyakan syuting yang malem-malem. Jadi sekarang harus minta izin kalau sama dia kalau ada syuting yang malem, dia bilang gitu. Terus dia akan pas jawab, oke, tapi pulangnya nggak boleh terlalu malem. Kayak gitu-gitu, jadi kayaknya dia lebih cerewet daripada bapaknya. Agar hubungan antara Fanny Rose dan keluarga semakin dekat, ia mempunyai cara khusus, yaitu mengajak anak dan keluarga untuk liburan bersama. Saya justru gini, kalau ada syuting keluar kota gitu, dan syuting keluar kotanya itu biasanya Sabtu, Minggu itu. Saya usahain, saya bawa. Sekeluarga kalau perlu, saya bawa. Sekalian berlibur, jadi mereka itu bisa ngeliat kota-kota di Indonesia. Itu yang menjadi tujuan saya sekarang. Karena dia sekarang udah mulai dapet pelajaran dari sekolahnya mengenai cerita-cerita legenda. Dia pengen tahu itu ada di mana sih, mami. Tangkuban perahu itu ada di mana sih, kayak apa sih bentuknya. Bentuknya, Danau Toba itu kok bisa jadi Danau Toba, kenapa kan ada cerita legendanya. Terus ya, saya pengen bawa ke tempat-tempat itu supaya dia lihat. Nah, kalau keluar negeri, biasanya paling sering sih dekat-dekat aja ya. Paling dekat Singapura, pernah juga ke Hong Kong. Singapura ya tempat yang paling favorit sejauh ini buat dia. Terus dia punya cita-cita juga, dia cita-citanya pengen pergi ke Paris, pengen ke Jepang gitu. Saya sih cuman amin, amin. Kita usahain ya, dek ya. Rencananya ini lagi mau nabung, mau ke Disneyland yang ada di Jepang. Dekat gitu. Kalau bapaknya sih pengennya cari tempat yang ada saljunya. Jadi, entahlah. Mungkin di Jepang kan ada salju ya. Ya bisa kita cari. Waduh, bener nih ya. Saya punya kesamaan sama kayak niru. Saya kalau lagi santai juga nemenin anak. Anak siapa tempat? Anak adik saya. Udah ceriga. Bener-bener kan? Ini latihan. Latihan? Enggak, itu bukti sayang om terhadap anak om. Iya, latihan. Om Temi. Oke.